Ribuan pengunjung memadati pagelaran Jazz Goes to Campus yang digelar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. JGTC 2023 kali ini menampilkan sejumlah artis papan atas dan berkolaborasi dengan sejumlah musisi internasional. Antusias ribuan pengunjung JGTC sudah terlihat dari pintu masuk area Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia minggu siang. Dalam JGTC 2023 yang ke-46 ini terdapat 4 stage panggung musik yang tersebar di area Fakultas FEBUI yang menampilkan sejumlah musik Indonesia seperti Ahmad Dhani, Dikta, Malik and the Essential, Tulus, Yura Yunita, serta kolaborasi dengan sejumlah musisi internasional. Sejumlah pengunjung mengaku senang jika festival tahun ini sangat meriah, ditambah jumlah panggung yang banyak dengan menghadirkan artis-artis papan atas. Menurut kita JGTC tahun ini pecah banget, udah gitu banyak banget tenan makanan yang bener-bener enak-enak. Jadi ini selain cuma nonton konser, kita juga di tenan. Menurut aku, ini aku pertama kali datang ke JGTC ya. Dan sebelumnya emang udah pernah denger acara ini, pendapat kamu terus ya. Karena kan disini gak cuma hanya ada satu bintang aja yang datang, tapi banyak berbagai bintang juga datang di sini. Sampai banget sih, gue liat juga sikap total, emang kuas banget. Areanya dari barang yang depan sampai sini, setiap juga banyak, tapi juga oke. Kita hari ini lagi mengadakan acara untuk 46 JGTC Campus. Tahun ini datang ke-46, 22. Tahun ini kita bisa mengadakan dengan orang yang datang. Masyarakat masih menunggu hari JGTC Campus. Tahun ini juga kita menghadirkan banyak sekali special show dan collaboration yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pengunjung JGTC ke-46 tahun ini melonjak dari tahun sebelumnya. Yang menariknya harga tiket yang dibanderol sangat terjangkau dengan tiga kategori, reguler, gold, dan platinum. Jazz Ghost to Campus awalnya diciptakan dengan tujuan mengenalkan musik jazz sehingga dapat dinikmati semua orang. Ronaldo Jerry, JagTV